Hai banjir yang berlangsung berminggu-minggu telah merugikan banyak warga selain tidak bisa bekerja mereka harus menderita berbagai macam penyakit hampir tiga hari ini banjir di Juwana sudah mulai surut rumah-rumah warga yang kemarin tergenang air setinggi 50 cm namun meskipun yang begitu karena dekat dengan pantai setiap malam masih dihantui dengan air pasang Pak ini kondisi banjir di kedua pancing sudah surut atau bagaimana ini sudah tiga hari ini Alhamdulillah surat tapi kalau pada waktu malam itu naik karena ada pasang air laut ketinggiannya kalau naik tiga cm kurang lebih tiga cm kalau malam ini kalau yang rumah yang masih yang tergenang air ini masih ada nggak banyak tuh Alhamdulillah untuk tiga hari ini sudah tidak ada rumah yang tergenang dan kita yaitu tiga hari ini tidak ada yang tergenang ada harapan kedepannya ada tindakan atau gunung dari pemerintah desa caranya harapan kami untuk pemerintah Kabupaten untuk penataan kapal itu agar ditindaklanjuti karena kapal menghambat alur sungai menghambat arus sungai sehingga banjir itu lama di desa-desa yang seperti desa kami bumi rejol teropayung dan teruah Hai dengan kejadian banjir diharapkan pemkap pati untuk memperhatikan parkir kapal di dekat jembatan Juwana yang dirasa warga menghambat aliran sungai silu gonggoh dan menyebabkan memperparah kondisi banjir di Juwana dan sekitarnya tim Liputan Simpang Lema TV melaporkan